Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel Yuni Yunde Nah kali ini aku mau membuat bolu kukus mekar Disini aku tanpa menggunakan sprite ataupun soda ya teman-teman Nah untuk cara bikinnya gimana tonton videonya sampai selesai Untuk bahannya disini ada 250 gram tepung teriku serba guna Aku menggunakan segitiga biru ya Lalu ada 200 gram gula pasir 1 butir telur ukuran sedang dan ini telurnya suhu ruang Selanjutnya ada santan 200 ml Ini aku dapatkan dari 1 bungkus santan instan seperti ini Lalu aku tambahin air ya teman-teman Selanjutnya disini ada vanili cair nanti kita gunakan setengah sendok teh Emulsifier kita menggunakan SP 1 sendok teh Dan ada 1.4 sendok teh garam Sekarang mari kita langsung membuatnya ya Kita masukkan telur Gula pasir Kita masukkan juga tepung teriku Pokoknya ini kita campurkan aja jadi satu gitu ya teman-teman Untuk semua bahannya Nah kita masukkan garam Tambahkan setengah sendok teh Ini kira-kira aja ya teman-teman Vanili cair Boleh juga menggunakan vanili bubuk ya Lalu kita tuangkan air santan Kalian juga boleh menggunakan air biasa Ataupun bisa diganti dengan susu cair Ataupun santan seperti aku ini ya teman-teman Lalu masukkan juga SP nya Selanjutnya kita akan mixer Sampai dia berubah menjadi putih Kental dan berjecak ya Disini aku menggunakan kecepatan maksimal Nah kira-kira sampai seperti ini ya Dia sudah putih Kental dan berjecak Kita matikan dulu mixernya Lalu kita himpun yang berada di pinggiran-pinggirannya itu ya Kita gunakan spatula Lalu aku mau ambil sedikit Nanti aku tambahkan pewarna pink gitu ya teman-teman Atau untuk warnanya sendiri Kalian boleh menggunakan warna yang lainnya ya Saya suka hati kalian Nah kira-kira seperti ini Aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan Lalu kita aduk-aduk rata Nah ini sepertinya kurang Aku tambahkan satu tetes lagi ya Kita aduk kembali sampai tercampur rata Selanjutnya kita akan tuang ke dalam cup Yang sudah kita alasin Kertas roti seperti ini ya teman-teman Kita tuangkan Penuh Lalu kita tambahin sedikit yang berwarna pink tadi Nah kita lakukan seperti ini Sampai habis ya Dan disini sudah aku siapkan panci untuk mengukus Dan pastikan kalau airnya sudah mendidih ya teman-teman Lalu kita masukkan cup-cupnya ini Jangan lupa tutup pancinya itu Dikasih kain bersih atau serbet gitu Supaya kalau ada air uap panasnya itu Tidak akan menetes ke dalam adonan ya Nah ini kita masukkan semuanya Lalu kita tutup dan kita kukus Menggunakan api besar Selama 15 menit Dan 15 menit kemudian Bolu kukus kita sudah matang ya Jadinya seperti ini Dia mekar cantik banget Dengan hanya satu butir telur Kita bisa membuat bolu kukus yang mekar juga ya teman-teman Disini aku dua kali kukus Dan hasilnya itu lumayan banyak ya Dan taraaa Dan ini dia Bolu kukus super mekar kita Atau bolu kukus all in one kita Sudah jadi ya teman-teman Hasilnya lumayan cantik banget Meskipun cuma menggunakan satu butir telur Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa di like Di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax